Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalbar, Windy Brihastari, mengatakan bahwa pelatihan wisata buatan ini menawarkan konsep untuk meningkatkan sumber daya manusia di wisata buatan tersebut. Hal ini dikarenakan Kalbar cukup banyak memiliki wisata buatan, sehingga sayang jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Windy menyebut melalui pelatihan ini untuk mempersiapkan destinasi wisata selain dari sisi sarana dan prasarana, juga termasuk mempersiapkan SDM-nya. Nanti setelah pelatihan ini, praktik lapangan akan dilakukan di Danau Light di Kabupaten Sanggau. Nah di wisata buatan ini atau taman rekreasi, kita kan banyak di Kalimantan Barat, selain wisata alam juga ada wisata buatan. Kita mengadakan pelatihan untuk pramu wisata. Nah itu kan yang kemarin kita sampaikan bahwa mempersiapkan destinasi wisata termasuk tentunya SDM-nya kan, selain saprasnya juga kita mempersiapkan SDM-nya untuk ke depan, jadi mereka sudah mempunyai kualitas yang baik. Sementara itu, PJ Sekda Provinsi Kalbar, Samuel, yang mengatakan bahwa Kalbar memiliki potensi wisata yang tidak kalah dengan daerah lain, hanya saja belum maksimal penggarapannya. Namun dengan adanya pandemi, hampir semua sektor pariwisata mengalami dampak yang buruk. Maka dari itu, dalam upaya membangkitkan sektor pariwisata, perlu langkah inovasi dan adaptasi serta kolaborasi pemerintah dan stakeholder. Kemampuan SDM menjadi hal penting untuk menarik kunjungan di tengah pandemi ini yang nantinya akan disiapkan pemandunya. Tentu sangat-sangat menunjang untuk kenyamanan ya, tamu atau wisatawan-wisatawan untuk berkunjung ke tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat wisata kita. Dengan demikian, yang kita harapkan sekarang ini memang di tengah pandemi COVID-19, bagaimana inovasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kenyamanan, meningkatkan bagaimana orang bisa berwisata dan ada pemandu yang memang betul-betul sesuai dengan ahli di bidang ini.